Siap, lanjut Mas Erick yang ketiga nih Overthinking-nya Yang ketiga ini lebih berat ya guys Maksudnya kalian harus benar-benar sadar banget Sadar-sadar-sadarnya ya Bahwa yang ketiga itu namanya wrong identification Identifikasi yang salah Otak manusia itu selalu Mengidentifikasikan semua hal Dan identifikasi kita itu tergantung Dari dogma dari kita kecil Jadi kita ini sebetulnya disudah diracuni Sama dogma dari kecil Dogma dari kecil itu adalah dari orang tua Agama dan lingkungan sosial Tiga hal itu meracuni kita dari kecil Kalau kita hidup di Indonesia Islamnya Islam seperti ini Kalian lahir di Arab, Islamnya beda lagi Kalian lahir di Amerika, mereka Kristen Beda lagi, mereka bilang paling benar Itu udah diracuni Jadi kita gak berpikir Secara kebuka, karena ada salah identifikasi Nah ini berhubungan Sama poin kedua Jadi kalian mengidentifikasikan bahwa Kalau saya jadi pembicara di depan umum Seperti sekarang ini, saya harus jadi Seperti Mata Najwa Misalnya, dengan perfect Ya beda, Mata Najwa-Mata Najwa Saya-saya, harusnya saya dengan cara saya Mata Najwa, caranya Mata Najwa Udah, saya gak perlu jadi Mata Najwa Saya cukup jadi RPW, udah beres Ya, 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 benar-benar Oh, berarti itu ngomongin ekspektasi ya Kita berespektasi terlalu tinggi Karena ada identifikasi yang salah Karena orang mengidentifikasi bahwa Ini yang perfect Yang perfect itu Mata Najwa Kalau pinky tidak menjadi seperti Mata Najwa Saya salah Wah, itu udah salah identifikasi Ya, dan identifikasi itu banyak Jadi, tolong hilangkan identifikasi Jadi gak ada salah, gak ada benar Gak ada baik, gak ada buruk Itu kan identifikasi manusia aja Yang bilang salah Salah benar Sekarang gini, jika orang Kamu menjadi orang benar Dan kamu mengidentifikasikan Bahwa benar ini adalah segalanya Maka dari saat itu Kamu akan mulai berantem sama orang yang salah Ya kan, karena kamu Gue benar nih Berarti saat gue benar Berarti orang lain gak boleh salah Dan kalian mulai berantem dari situ Dan manusiaannya Dari zaman dulu Dari sebelum masih sampai sekarang Itu sudah memakan korban yang Banyak banget Cuma gara-gara Salah identifikasi Iya, gak ada Kan manusia kan Di semua kitab suci diajarkan Manusia semua sama Cewek-cowok sama Gak ada bangsa yang paling keren Gak ada bangsa Arya Gak ada cowok, gak ada wanita Semua di mata Allah sama Di mata Tuhan semua sama Nah kita sendiri yang mengotak-ngotakan Oh ini benar Ini salah Oh ini wanita Ini pria Oh ini gay Ini pria Oh ini beda Bukan saya Enggak Kita semua sama-sama pengen hidup Sama-sama pengen hidup loh Kita semua sama-sama pengen hidup loh Jadi gini Dulu saya sempat mikir ya Pas dua tahun di rumah Saya ngeliat semut Saya ngeliat semut Saya injek Mati semutnya Saya gak ngerasa bersalah Disitu saya mikir Kalau saya nginjek semut Satu semut mati Saya gak ada rasa bersalah Kenapa jika saya ngebunuh gajah Saya ada rasa bersalah Apa yang salah di saya Kenapa saya mengidentifikasikan bahwa Semut sama gajah itu beda Apakah karena mereka Gajah lebih besar Semut lebih kecil Padahal semuanya sama-sama punya nyawa Semua pengen hidup Kenapa beda Kenapa saya ngerasa berhak Bunuh kecowa Tapi saya Tapi saya Gak ngerasa berhak bunuh Kucing yang lucu Kucing yang lucu Itu kan sama-sama pengen hidup Mereka sama-sama pengen hidup Ya udah mereka pengen hidup Mereka saya pengen hidup Kecua pengen hidup Kucing pengen hidup Gajah pengen hidup Ya udah Kalau kalian ngebunuh Kecua kayaknya gak apa-apa Ngebunuh kucing mulai deg-degan Coba ngebunuh gajah Bingung Ngempetin mayatnya dari tetangga Gimana caranya gede banget Kalian akan ngerasa bersalah Iya kan Jadi salah identifikasi Dan karena salah identifikasi Masuk ke poin kedua tadi Orang berusaha untuk Menutupi Apa yang diinginkan gitu Apa yang Menurut dia Menurut identifikasi Dia adalah Ini benar Ini salah Kalau saya gak punya Kalau saya gak punya mobil dua Saya gak tajir Itu udah salah identifikasi kan Udah salah identifikasi Dan kalian boleh tanya Teman-teman kalian disini ya Coba aku tanya disini Menurut kalian Tajir tuh apa sih Kalian dibilang tajir tuh Kalau apa Iya Kalau orang-orang mungkin dibilang Rik kalau gue punya satu BMW Saya tajir Orang kedua ditanya Kalau saya udah punya rumah Saya tajir Orang ketiga ditanya Kalau saya udah punya dua mobil Saya tajir Atau ada juga orang yang berpikir Gue gak perlu mobil Rik gue punya satu motor aja Gue udah ngerasa Dari gue tajir Iya kan Jadi identifikasi tajir pun Setiap orang beda-beda Jadi ngapain kita ngejar Identifikasi yang Istilahnya gak ada disana Jadi ngapain kita punya impian Yang Karena impian itu Adalah ilusi Kalau kalian ngejar impian Kalian mengejar ilusi Kenapa impian dan ilusi Sekarang gini Contoh kalian mungkin Sekarang berpikiran Saya mau Saya mau jadi Manager Kalau saya manager Saya pasti gini-gini Saya pasti senang Begitu jadi manager Impian kalian Berpindah lagi Saya mau jadi boss Betul gak? Begitu jadi boss Kalian impian kalian Berpindah lagi Saya mau jadi Penguasa di Asia Tenggara Betul Begitu jadi penguasa di Asia Tenggara Kan pengen jadi penguasa dunia Begitu jadi penguasa bumi Kalian nunjuk bintang Gue pengen Penguasa sanarik Itu impian Jadi kalau dikejar itu ilusi ya Apa ya? Kayak kalian ngejar Bulan gitu Gak dapat-dapat I see Berarti Mungkin kalau yang disebutkan Identifikasi disini adalah Ya itu tadi ya Identifikasi sosial mungkin ya Maksudnya ya Karena kalau misalnya Kita benar-benar melepaskan Semua identifikasi Terus nanti pegangan kita Apa ya kira-kira? Kok cari? Just hidup aja ngalir Keidentifikasi Dengan mengalir Tiga tadi Kaya sosial Orang tua Dan agama Itu masing-masing Ngebuat identifikasi Kayak agama Menurut agama Itu yang benar seperti ini Ya bahwa Misalnya nih agama yang benar Adalah seperti ini Dan dia akan berperang Ke agama lain Karena menurut dia Agama ini yang benar Itu sudah salah identifikasi Ya sosial juga Sosial juga kan Dimana Hajir Sukses itu ditentukan Sama misalnya punya mobil Menjadi artis lah Itu sudah salah Sosial Orang tua mungkin lebih banyak lagi Kalian harus pinter Saya juga begitu Yang sama orang tua Harus pinter-pinter Akhirnya saya gunain Otak saya di semua hal Dan ujungnya saya gak pinter Saya malah kena Anxiety disorder Jadi ngapain pakai ini Oke silahkan Gapain saya pakai ini Hidup pakai ini lah Hati lah Gak usah pakai ini Gitu ya Oke 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 Nah ini yang ketiga nih Lumayan berat ya Ini yang ketiga Yang ketiga berat Benar-benar Benar kata Coach Eric Agak berat Yang ketiga Nah kalau yang keempat Itu gimana tuh Yang keempat Saya nyebutnya Di area otak Itu kayak gimana Baru pertama kali denger Lo ini asli Jangan-jangan Bimbers juga pertama kali denger ya Ini boleh tanya ya Sama Coach Eric Kalau orang makan salah Kita makan sesuatu yang salah Dan akhirnya Perut kita jadi gasi Kita jadi diare Ya Kalau kita makan yang salah Kita jadi diare Dimana Perut menolak makanan tersebut Dan mengeluarkan semua makanan Ya Jadi mencret Istilahnya mencret Ya Otak juga gitu Jika kita salah masukin informasi ke otak Dan otak tidak menerima Dia akan mencet Ngeluarin semua otak-otaknya Ngeluarin semua dikeluarin Saya gak mau dikeluarin semua Karena jadi diare Diare otak Diare otak Jadi kayak Dia mikir ke semuanya Banyak banget Jadi mikir terus Ya sama kayak orang Salah makan Dia jadi pup terus kan Sama ini mikir terus Itu disebut diare otak Nah kesalahan diare otak Gara-gara dia makan sesuatu Informasi yang buruk Bagi dirinya sendiri Informasi yang buruk Didapat dari dua hal Satu eksternal Eksternal itu ya Seperti sosial media Segala macem Sebelum tadi ya Masuknya kayak identifikasi tadi Saya pengen jadi itu Saya pengen jadi ini Saya pengen seperti dia Saya pengen seperti ini Itu udah masalah Karena persepsi-persepsi Yang memang dibentuk oleh Entah media yang kita baca ya Betul Iya jadi kayak Apa ya Dia pengen jadi orang lain Dia gak pengen jadi dirinya dia Dia pengen jadi orang lain Itu udah salah Ya jadi Gue pengen kayak dia Itu udah salah Atau kita seringnya gini nih Pengen hidup kayak di film Itu yang paling sering Itu yang paling sering juga Jadi Kalau kalian pengen hidup Hanya pengen hidup Gak ada masalah Tapi kalau kalian pengen hidup Seperti dia Dia Itu bermasalah Itu awal masalah dari situ semua Itu dari eksternal Dari internal ada lagi Kadang kalian yang Kalian sendiri yang memasuki Kepikiran kalian Injek informasi Kepikiran kalian bahwa Gue kayaknya gak boleh begini nih Gue harus begini Bener kadang bener Kadang kalian Nginjek informasi salah Dan itu ngebanyak Ya sebelum tadi Harusnya hidup kalian kesana Kalian malah kesini Jadi kalian hidup Berdasarkan Mau gue Gue mau hidup seperti ini Kalau kalian belajar spiritual Kalian udah lagi gak Gini Kalian udah berpikir Terserah Tuhan Hidup saya mau jadi apa Bukan saya mau jadi apa Tapi terserah Tuhan Mau saya jadi apa Itu terserah Tuhan Bukan terserah kamu sebetulnya Jadi terserah Tuhan Udah kalau kayak gitu Udah aman Kita gak usah mikir Jalanin aja Udah duit pasti dapet ya Di semua agama Diajarin Tuhan yang ngasih rejeki Kita jalanin sesuai mau Tuhan Rejeki belum bisa dapet Dan rejeki tuh gak hanya uang Teman-teman Rejeki tuh ada uang Kesehatan Macem-macem Banyak Gak ada uang Salah kalau uang Oke berarti Tadi udah disebutin belum ya Jadi sebenarnya Overthinking ini Yang mengarahkan kita Menjadi anxiety Atau karena kita Memang sudah ada Anxiety ini Yang membuat kita menjadi Overthinking Atau gimana ya tadi hubungannya Oke jadi hubungannya Overthinking itu Tercipta Gara-gara Kita merasa Insecure Begitu kita merasa Insecure Otak kita mulai berpikir Macem-macem Untuk Mengantisipasi Hal-hal yang tidak Kita inginkan Kita merasa Insecure Nah baru kita Mikir untuk Mengantisipasi Agar tidak kena ini Agar gak mau ini Gak mau Saya gak mau bete Semuanya hanya bahagia Gak bisa kan Sebetulnya orang Ya dia harus terima Dia kadang bahagia Kadang sedih Kadang seneng Emang hidup begitu Kalau kita terima hal itu Gak ada masalah Tapi saya gak mau bete Saya maunya seneng terus Ya saya stress Oh Oke sebentar Berarti Kayak kita mau Memeluk Memeluk Satu perasaan Yang kita anggap Enak saja Bagus saja Tapi pada saat Ada perasaan-perasaan Selain itu Kita menolaknya Dengan keras Gitu ya Itu yang gak boleh Jadi Karena kita menolak perasaan Atau kita menolak Untuk Ada di posisi itu Jadi kita Gak pas Setelah hidupnya Gak ikhlas Akhirnya kita Overthinking Akhirnya kita Merasa insecure dulu Merasa insecure Baru Otak kita keluar Nah Perasaan insecure Yang terus menerus Berhari-hari Berbulan-bulan Segala macam Akhirnya terjadi Insiety Kecemasan Kecemasan yang terus menerus Selama berbulan-bulan Dengan intense Dan frekuensi Dan intense disebut Gentle anxiety disorder Gitu Jadi anxiety doang Belum tentu GAD Belum tentu Kena gangguan mental Ya guys Hanya anxiety itu Kan anxiety kecemasan Bahasa Indonesia Tapi jika itu Terus menerus Dengan waktu intense Selama 2 3 atau 3 minggu Kalian intense Fear Intense of scared Gitu ya Merasa intense Frekuensinya tinggi Dan cepat Nah itu baru disebut Gentle anxiety disorder Nah itu yang Untuk tahu itu Harus psikiater Atau psikolog ya Yang Diagnosa kamu Kamu jadi Diagnosa sendiri Gitu Jadi diawali dengan Insecurity Ya ya Tidak pasrahan Oh ya Ada lagi nih yang jadi pertanyaan Dimana kita menjadi Overthinking ini Apakah ada hubungannya Sama tingkat pendidikan juga Sama lingkungan sosial Atau sebenarnya ini bisa Dialami oleh semua orang Dalam berbagai lapisan masyarakat Jadi sebenarnya Penyebab utamanya itu apa Apakah juga Misalnya Ada orang yang memang Sudah terlahir seperti itu Atau sebenarnya Enggak gitu Misalnya Itu gimana sih Sebenarnya Ko Cerik Kalau dari Yang diayasan sih Ada Orang yang kaya banget Ada orang yang gak punya Juga ada Ada orang yang terkenal Ada orang yang gak terkenal Juga bisa kena anxiety Kayak Adel Penyanyi Kena anxiety Ada pendeta yang kena anxiety Ada guru Diayasan juga ada guru ngaji Yang kena anxiety Banyak Jadi istilahnya Udah gak ngaruh Istilahnya mau Agamanya kuat Mau keuangannya kuat Mau public figure kuat Tetap kena anxiety Karena balik lagi Miss identification Wrong identification itu Jadi kayak misalnya kalian Kalian gak punya duit Kalian berpikir Kalau kalian punya duit Kalian akan bahagia Begitu kalian punya duit Belum tentu bahagia Kayak sekarang nih Kalian jomblo Gue jomblo Gue stres Gue pengen punya cewek Begitu kalian punya cewek Belum tentu kalian bahagia Stres juga Coba angkat tangan Boleh beli-beli friends Yang jomblo Ya belum tentu bahagia ya Nanti kalaupun dateng Si dia Si dia Gak punya istri Stres Begitu kawin Lebih stres lagi Lebih stres Gak punya anak Stres Sumber-sumber stresnya Malah nambah Iya sih gak punya anak Stres Begitu punya anak Stres lagi Bener deh Jadi sebuahnya stres guys Jadi buat apa Kalian menghindari stres Oh oke Jadi sebenarnya Ini tidak ada hubungannya Sama tingkat Kesejahteraan seseorang Ternyata gak ada ya Atau tingkat pendidikan Seseorang juga Gak ada gitu ya Jadi sebenarnya Ini dateng dari mana ya Overthinking ini Apa pemicunya Hanya karena Insecurity-nya ya Jadi pada saat Seseorang punya semua Tapi dia insecure Ya tetap ngalamin Dia gak punya apa-apa Dan insecure Ya ngalamin Tapi Kalau dia gak Insecure Dia punya sedikit Dia Tidak overthinking Dia punya banyak pun Dia tidak overthinking Berarti kata kuncinya Di insecurity-nya ini ya Kata kuncinya adalah Kalian harus Pasra dan ikhlas Ya Pasra dan ikhlas Jadi kalian gak ada Insecurity Jadi contoh Untuk Untuk Menaikan skill Pasra dan ikhlas aku Aku ke tempat horror Duduk Diem Udah Diem aja udah Di tempat horror ya Selama 15 menit 20 menit Karena apa Karena saya pasrakan Saya sama Tuhan Udah beres Nah sekarang banyak teman-teman Yang percaya Lu percaya gak adanya Allah Percaya 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 gak adanya Tuhan Yesus Percaya Tapi percaya gak Ketentuannya Enggak Kalian hanya tau Iya Tuhan akan menjaga kalian Tuhan akan memberikan kalian Kesehatan Tapi gak percaya Kalau percaya Silahkan duduk kayak saya Duduk kayak saya Di tempat horror 20 menit Langsung ada siapa-siapa Dan percaya kalau Tuhan Melindungi kalian Percaya gak Susah kan Nah Waduh Ini terdengar simple Tapi sebenarnya cukup dalam Karena aduh Jangan kan Boroboro Duduk di tempat horror Lewat kuburan malam-malam Ngelewat doang loh Kalau bukan duduk nongkrong Di situ loh Indungin kita ya Kita udah takut duluan gitu Wah ini Penting banget loh Kata-katanya Tau bahwa Tuhan itu ada Dan percaya bahwa Tuhan itu Sungguh ada Itu dua hal yang berbeda Ternyata ya Iya beda jauh Oke Wah berarti ini sebenarnya Sudah terjawab dong ya How to get rid of overthinking Nah Jawabannya itu tadi Pasrah Dan ikhlas Tapi Meskipun terdengar Gampang Ternyata gak gampang Ya ada loh Kita bener-bener Seumur hidup nih Belajar terus Untuk ikhlas dan pasrah Caranya adalah Kita mesti melatih Penggunaan Pikiran kita Ya itu dia Makanya saya bilang tadi Saya gak penting Kalian pinter atau gak Tapi yang penting Kalian tahu Kapan gunain pikiran Kapan gak Jangan gunain pikiran Untuk semua No Gunakan pikiran Seminimal mungkin Untuk kerja aja Udah Untuk bikin laporan excel Udah Itu doang Jangan gunain untuk Semuanya Begitu kalian ke pantai Jangan gunain pikiran Di pantai Just gak usah mikir Nikmatin aja angin Dengar suara pantai Lihat burung Happy Gak usah pakai pikiran Kalau pakai pikiran Kalian jadi mikir Kenapa ombak begitu Kenapa ini terbang Kenapa daun hijau Pusing Tapi nanti Kalau misalnya Ada yang ngomong gini Itu adalah bentuk Pikiran kritis saya Terhadap banyak hal Di dunia ini Untuk mencari tahu Ada yang ngomong gitu Bedanya orang yang punya Rasa ingin tahu Besar Seperti itu Sama orang yang anak Kebanyakan dari teman-teman Emang gitu Kebanyakan dia nyari Kesimpulan Kesimpulan atau Kejawaban dari Sebuah pertanyaan Kenapa hidup begini Dia nyari jawaban Begitu dapet jawaban Dia akan mempertanyakan lagi Jawaban tersebut Oh itu bedanya ya Terus nanya gitu Nah itu disebut Overtinging kan Terus nanya Terus pengen tahu Terus pengen tahu Terus udah diem Menjalani hidup Apa adanya Everything happy Gak usah dipikirin Hidup tuh Gak usah dipikirin Wanda kamu akan mati juga Gitu loh Gak usah dipikirin Happy-happy aja Iya Kan pikiran kita Semata-mata Pikiran kita gunakan Untuk hal-hal Yang memang membutuhkan Pikiran aja Pekerjaan Sekolah Mengerjakan tugas-tugas Itu boleh dipikirkan Oke Belajar pasrahnya Ada cara kecil Yang bisa dilakukan Tadi gimana Coach Eric Kalau kalian hidup di Gak usah apa Berhenti Menggunakan pikiran Jadi kita harus tahu Kapan gue yang pikiran Kapan gak Gitu Dan Apa ya Dunia zaman sekarang Gak butuh orang Harus tahu kapan Tapi ada gak langkah kecilnya Yang bisa Contohnya dilakuin Coach Kita sih tahu nih Kapan harus Eh apa Tadi gimana sih Coach Eric bilang Tahu kapan pake pikiran Kapan enggak Nah teorinya kita tahu nih Contohnya gimana sih Coach Eric gitu Misalnya Kok meditasi Biasanya Oh meditasi tuh Salah satu cara juga ya Kita belajar Fokus sama satu hal gitu ya Yang difokuskan tuh Apa nafas Biasanya gitu ya Tahu gimana Nafas Nafas Satu pikiran tertentu Jadi kalau meditasi tuh Kita merem Gak hanya meditasi Disebutnya Kalau kita merem Kita bisa melakukan banyak hal Di saat merem Kita bisa melakukan Tapa Japa Macem-macem Santosa Sunya Macem-macem Jadi meditasi tuh Macem-macem Jadi gak hanya Merem Terus kita ngapain nih Ngapain gak Jadi banyak caranya Kayak Japa Japa itu adalah sesuatu Yang disebutkan berkali-kali Kalau di Islam Biasanya zikir Ya kayak Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Japa Tapi sambil pikirannya Tapi sambil pikirannya Terus difokuskan Terkadang apa yang disebutkan Dan diucapkan Ya Itu disebut Japa Atau kalau di bahasa Jawa Jampi Jampi-jampi Nanti sebut Japa Japa-japa Ada Tapa Bertapa Bertapa itu mengetahui Dalam-kedalam diri sendiri Sunyi Sunyi itu Memisahkan Antara otak Pikiran Pikiran Emosi dan tubuh Dan kita Kita menjauh dari Pikiran kita Tersebut Sunyi Ada Santosa Santosa itu Kita merem Kita ngebayangin Apa yang kita mau Percis kayak buku The Secret Itu disebut Santosa Jadi meditasi Untuk Santosa gitu Atau Sentosa lah Istilahnya Kalau di Jawa ya Bahasanya Gitu Jadi kita merem Kita ngebayangin Apa yang kita mau Kayak nanti Apa yang kita mau Terjadi Seperti di buku The Secret ya Kalau teman-teman pernah baca Buku The Secret Nah itu Meditasi Santosa Jadi banyak meditasi Yang bisa kita lakukan Di saat kita merem Jadi kalau kita merem Itu bukan berarti Kita apa ya Dukun atau apa enggak Itu banyak yang bisa dilakuin Banyak Nah salah satu itu Fokus Salah satu caranya Juga untuk belajar Katanya itu adalah Hal-hal yang Selama ini sering kita dengar Sebagai praktek Kesadaran ya Coach Erick ya Berarti Betul-betul menyadari Keadaan saat ini Pikiran kita Melayang-layang ke depan Ke belakang Ke samping Salah satu cara yang paling Gampang nih Kayak misalnya Teman-teman yang beragama muslim Kan harus lima kali Melakukan sholat Dalam sehari Nah di setiap sholatnya itu Mungkin Betul-betul Diresapi Dan dirasakan Momen setiap momen Gerakan sholatnya itu Sebenarnya juga bisa jadi Ini ya Momen meditasi ya Momen Praktek kesadaran diri itu tadi ya Karena Orang-orang Islam sendiri ya Orang-orang Islam sendiri Di Indonesia agak-agak Agak-agak aneh Menurut saya Karena Dia bilang meditasi itu Punya Hindu Atau punya Buddha Sedangkan Agama yang terbanyak Menyuruh meditasi Itu adalah Islam Sebetulnya Oh Itu juga hal-hal buat saya Iya Jadi sholat lima waktu Itu udah meditasi terus Setiap hari itu dia Jadi sebenarnya Sebuah praktek meditasi Karena meditasi itu Bukan berarti Tapa aja Diem aja Terus digua gitu ya Kesannya gitu ya Selama ini ya Padahal itu juga adalah Salah satu bentuk praktek meditasi Betul Jadi kayak Badan fokus ke gerakan Ya kalau sholat gitu ya Sholat kan Badan fokus ke gerakan sholat Pikiran fokus ke Kata-kata kita Hati kita fokus ke Tuhan Nah masalahnya Banyak orang sholat Yang cuma template Jadi mereka gak Sholatnya gak kusyu Nah Kusyu itu adalah meditasi Sebetulnya Kalian mau belajar meditasi Belajar kusyu aja dulu sholat Nah aduh itu Kata-kata yang tepat banget Betul-betul Mungkin kalau kata meditasi Jadi terdengar Tidak familiar Kata kusuk Itu juga sebenarnya Maknanya sama Dengan meditasi itu ya Betul Jangan sampai sholat Sholat lupa Rokat guys Nah itu kalau bisa ulang dari awal Udah gagal Atau hanya Misalnya Atau hanya bibirnya aja Ngucap Bener sih Tapi pikiran tetap aja Kemana-mana gitu ya Berarti gak kusyu ya Kekiran ke dapur Kekiran ke dapur Ke anak Ke usang ya Udah udah Habis ini ngapain Apalagi kalau lagi di kantor gitu ya Habis ini ngapain Habis ini ngapain Tadi bos ngomong apa gitu ya Tapi pikirannya kemana-mana Oke Dan kalau bisa Kusyunya itu dipakai untuk semua hal Jadi kalau kalian lagi ngeci piring Ngeci piring secara kusyu Kalian lagi Lagi nonton nongkrong Di pantai Nongkrong secara kusyu Nonton TV Nonton TV secara kusyu Menikmati momen itu gitu ya Maksudnya ya Nah jadi kusyu itu sebetulnya Kalau di bahasa Mereka itu adalah mindfulness Mindfulness adalah kusyu Jadi kalau kalian mindfulness itu apa sih Udah kusyu Udah gitu Kalian melakukan semuanya disitu Kalian udah disitu udah Hati kalian melakukan itu Pikiran disitu Badan kalian disitu Itu kusyu disebutnya kan Nah sama kayak Kalian lagi ngeci piring pun Yaudah disitu Jangan nyampe ngeci piring Otak kemana-mana Coba usahain disitu Belajari disitu Ngepel-ngepel Keren disitu ya Jangan kemana-mana ya Coba belajarin Sholat secara kusyu Udah mindfulness Nikmati momen-momen mengepel itu Gitu ya Nah Jadi ini pada saat kita ngomongin Mindfulness coach Ini sebenarnya AKA Kusuk coach gitu ya Jadi Para praktisi-praktisi Yang mengajarkan kita Untuk busuk itu Kita belajar untuk Jadi lebih ikhlas Lebih pasrah Sama segala hal Yang terjadi dalam kehidupan kita Nah kalau udah nyampe Ke titik ikhlas Titik pasrah Nggak mungkin Nggak mungkin overthinking Nggak mungkin kan Nggak mungkin Nggak mungkin overthinking ya Oh wow It's deep Okay Okay Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video